Halo Bidigus Sejak dahulu kala, keberadaan maluk hidup dan asal-usulnya kerap menjadi bahan kekepauan manusia ya. Tak jarang, para ilmuwan-ilmuwan melakukan eksperimen gila untuk membuktikan sejumlah hipotesanya. Salah satu yang dianggap tabu dan memicu reaksi dunia adalah kelahiran ayam tanpa telur. Dimana eksperimen ini diduga lahir dari teori-teori dasar para ilmuwan. Termasuk perdebatan panjang teori abiogenesis dari Aristoteles dan biogenesis dari eksperimen Francisco Reddy. Nah, daripada betale-tale, langsung aja yuk kita simak. Fakta hasil penelitian gila tentang asal-usul kehidupan. Hei, tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi info menarik dari channel ini. Domba Dolly Seorang ilmuwan gila bernama Ian Walnut dari Roslyn Institute di Edinburgh, Scotland ya. Pada 23 Februari 1997 mengumumkan keberhasilannya menciptakan Dolly, seekor domba betina yang hidup dengan cara diklonik. Dolly memang masih menumpang pada rahim seekor domba betina. Namun Dolly diakui, Ian adalah individu baru dengan ketahanan hidup yang lebih lama dibanding domba pada umumnya. Sayang, eksperimen gelanya ini tak sepenuhnya berhasil. Dolly harus disuntik mati lantaran menderita penyakit paru-paru, serta makin parahnya penyakit artritis yang sejak tahun keempat telah menjangkitnya. Kedatih begitu, kelahiran Dolly ini menjadi pijakan ilmuwan lainnya, dan hingga kini teknik cloning masih terus dikembangkan. Ya, kali aja ada yang mau menduplikat diri. Lumayan ya bisa menggantikan pengundangan sih. Oh no! Manusia Babi Apa yang terlintas dalam benda kalian, Bedekir, saat mendengar manusia babi? Ayo! Teringat serian lawas keras waktu bukan? Nah, Bedekir sebeberapa waktu lalu, beberapa ilmuwan yang bisa jadi terinspirasi dari si Mesum Patkai memang telah menciptakan makhluk gabungan antara manusia dan babi. Di bawah pimpinan Salt Institute, untuk pertama kalinya ilmuwan berhasil menggabungkan spesies kita dengan hewan yang dikenal tukang ngorok tersebut. Di mana, mula-mula ilmuwan menyuntikkan sel-sel manusia ke dalam janin babi, kemudian dibiarkan matang secara bersama. Setelah itu, janin hasil percampuran tadi dimasukkan ke dalam kandungan babi dewasa selama 3 hingga 4 minggu, lalu dikeluarkan lagi untuk proses analisis. Meski konsepnya terlihat sederhana, namun ilmuwan yang berjumlah 40 orang ini membutuhkan waktu selama 4 tahun agar penggabungan sel manusia dan babi dapat berhasil. Dari 2075 embryo yang dicangkokkan, hanya 186 di antara yang berhasil dikembangkan hingga 28 hari. Meski kurang efisien, namun sel-sel manusia di dalamnya terlihat berfungsi dan berpotensi berkembang dengan sangat baik. Penggabungan makhluk hidup antara manusia dengan babi ini diharapkan bisa menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi kekurangan donor organ pada manusia, utamanya hati, pankreas, jantung, dan beberapa organ lainnya. Waduh, kebayang nggak sih? Bagaimana jadinya kalau kita ngedonor organ dari babi? Anak Ayam Lahir Tanpa Telur Sejak zaman bahla oleh Francesco Reddy beranggapan kehidupan berasal dari telur makhluk hidup. Setelah melakukan eksperimen yang menempatkan daging pada dua toples yang berbeda, hasilnya, daging dengan toples terbuka justru dapat menghasilkan organisme baru berupa belatung dari telur telur lalat. Sementara toples yang tertutup rapat justru sebaliknya. Tadi pungkiri, sebagian mamalia termasuk buaya memang mengandalkan telur untuk melindungi embryo dalam proses perkembangannya. Sementara kita dan sejumlah mamalia lainnya justru melahirkan setelah janin berkembang dalam rahim. Menjawab ini di Jepang, sebuah eksperimen unik guru biologi Yuta Katahara dan siswa-siswanya di Oihama High School membuktikan ayam bisa lahir tanpa telur. Dimana setelah telur dipecahkan dan ditempatkan dalam plastik dan ditutup dengan rapat pada sebuah gelas berhasil membuat ayam ini berkembang. Pada hari ketiga dalam eksperimen tersebut, jantung ayam mulai terbentuk. Sementara pada hari kelima hingga hari ketujuh, blastodem mulai sempurna. Titik merah di pusat terhubung dengan pembuluh-pembuluh darah di sekitarnya. Kemudian secara perlahan, syaraf dan jantungnya berkembang hingga menjadi anak ayam pada usia 21 hari. Berdasarkan penelitiannya, Tahara memang mengaku ayam bukan terbentuk dari putih ataupun kuning telur. Melainkan dari sel-sel putih berukuran kecil yang ada di kuning telur tersebut. Sel ini didamakan blastodem. Menghidupkan kembali dinosaurus Nah, rencana menghidupkan kembali dinosaurus belakangan ini terus dikembangkan lho, bedikers. Sejumlah penelitian dan eksperimen dengan melakukan manipulasi genetik akhirnya berhasil menciptakan embryo anak ayam berkaki dino. Adalah Chobotelho, ilmuwan esel Brazil, University of Chile. Sebelumnya menemukan adanya mata rantai evolusi antara teropoda dinosaurus dengan spesies buruk. Berdasarkan temuan, skenario untuk menghidupkan dinosaurus ternyata masih berpotensi, dengan ditemukannya banyak DNA pada kerangga Rex Tyrannosaurus yang sedang hamil. Penelitian pun berlanjut dan membuatkan sebuah hipotesa, di mana penghambatan pertumbuhan awal pada kaki embryo ayam dapat memicu tumbuhnya tulang betis alias viubula yang berbentuk tabung menyerupai kaki dinosaurus di awal evolusinya. Hasilnya, seekor ayam telah dikonfirmasi telah hidup dengan kaki yang menyerupai dinosaurus. Diharapkan kaki tersebut dapat berevolusi dengan upaya pematangan dini, hingga akhirnya membentuk kaki dinosaurus seutuhnya. Dog's Head Seorang ilmuwan gila di arah setelah ini bernama Sergei Vich Brukonenko membuat sebuah eksperimen dengan memutilasi kepala anjing dan membuat kepala tersebut mampu merespon layaknya anjing hidup. Eksperimen yang dinamai Dog's Head itu memang telah didokumentasi dalam sebuah film tahun 1940 berjudul Experiments in the Revival of Organism, di mana Brukonenko dan sejumlarkannya meletakkan kepala anjing yang baru saja dimutilasi di atas sebuah meja kemudian disambungkan dengan autojektor ciptaannya. Sebagai tanda berhasilnya eksperimen itu, kepala anjing tersebut memberikan respon terhadap beberapa tes yang dilakukan. Pupil matanya bereaksi saat diterangkan lampu, sementara bulutnya sanggup menelan permen dan ledahnya dapat menjilat bersih area moncongnya yang dilumuri jeruk. Tak hanya itu BD Gers, air mata berhasil dikeluarkannya saat didekatkan dengan suat yang mengiritasi mata. Bagian kepala anjing tersebut beraksi terhadap suara yang dihasilkan dari palu yang dipukulkan dalam jarak dekat. Nah BD Gers, perkembangan ilmu pengetahuan umat manusia cukup serem bukan? Salam BD Gers and sampai jumpa!